Terima kasih telah menonton. 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 Jangan di potong dulu. Nah, sekarang ini anak-anak lu nih, katanya mereka sudah menyiapkan sesuatu ucapan untuk dadinya. Coba, dari cinta dulu. Walaupun dadi, orang keempat dalam hidupku setelah ibu, ibu, dan ibu, meskipun aku lahir bukan dari dirimu, tapi dadilah yang mengantarkan kalimat tawhid di telingaku saat aku lahir. Dadi rela menjadi apapun, bahkan dihujat hanya untuk jihad, mencari riski untuk kita-kita agar mendapatkan hidup yang layak. Tak ada kata atau apapun yang dapat aku ucapin selain terima kasih yang tak terhingga, Happy Birthday, my hero, you are always my first love, love you. Happy Birthday, ya? Makasih, kakak. Kamu nulis juga, Ray. Iya. Biar dadi. Iya. Dadi. Iya. Lebih kenceng. Selamat ulang tahun, aku merindukanmu, aku mencintaimu. Apa dadi tahu? Dadi, aku tak mengerti. Aku tahu, dalam tubuhku mengalir darahmu. Namun, mengapa aku tak merasakan kedekatan yang hangat? Mengapa aku merasa hubungan kita hanya sebatas seorang wali dan anak kecil? Dadi, apa kau juga tahu? Kadang aku iri dengan anak-anak yang lain. Bebas cerita, apapun pada ayahnya. Bebas menguturkan isi hatinya, dan tak ada kecanggungan diantaranya. Di sini, aku tak menyalahkan dadi sungguh. Hingga sekarang tercipta dinding yang sulit untuk aku robohkan. I love you, dadi. Makasih, ya, Ray. Iya. Bus aja bikin juga. Dadi, dadi adalah palawan di rumah kita. Dadi selalu ngelakuin apapun yang mungkin kita nggak bisa. Dadi kerja banting tulang karena buat cari uang buat kita. Dadi kerja setiap hari di bawah terik matahari. Dadi kerja dari pagi, nggak malam. Buat kita, buat kita bikin, kita punya segalanya yang dadi dulu pun nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain sekarang. Dadi, walaupun dadi gagal jadi suami, tapi di dadi nggak pernah gagal jadi ayah buat aku. I love you so much. I love you, dadi, dadi. Thank you, I love you, dadi. Dadi, I love you, dadi. I love you. I love you, dadi. Maafin aku belum bisa jadi anak yang baik buat dadi. Kalau semua orang ngecat ini, aku bangga punya dadi. Tidak apa-apa, sayang. Benjem mau ucapin apa buat dadi? Selamat malam, sehat selalu, banyak umur, banyak resit duit. Kalau mau sabar duit, apa, 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 apa. Minta mau ucapannya buat dadi, sayang. Sehingga dia ingat Allah, ingat sholat, ingat ibadah. Iya, sayang. Kamu, apa ucapannya buat dadi, sayang. Kamu mau apa, mau ngomong apa. Happy birthday buat aku. Ucapinnya apa. Mau, Oh bisa. Dia bilang, apa. Selanjutnya. Fik, gimana perasaan lu, walaupun ini belum kumpul semua ya, gimana perasaan lu mendengar ucapan dari mereka dari hati mereka paling dalam loh Fik, ini mereka tulis sendiri iya, iya kadang-kadang mungkin apa ya, ini kayak sebuah tuguran banget buat aku khususnya gitu, bahwa anak-anak aku udah pada besar sekarang Fiki Prasetyo yang beberapa tahun silam mungkin udah bukan lagi Fiki Prasetyo yang dulu gitu, aku udah bisa punya, udah bisa kumpul sama anak-anak meskipun semuanya dalam kondisi yang belum lengkap, ya semoga ini jadi evaluasi buat aku Ben, kedepannya bisa lebih baik lagi sebagai seorang ayah tentunya itu aja sih Fik, sebenernya ada satu orang lagi yang sangat spesial buat Fiki tapi ya mudah-mudahan ini menambah lagi rasa kerinduan Fiki, kayaknya Fiki juga udah lama gak ketemu sama sosok spesial yang satu ini kita panggil langsung ini dia, seseorang yang spesial untuk Fiki Prasetyo terima kasih Vicky Menurut Vicky siapa ini? Ya Vicky boleh nanya Maaf Apakah Anda sangat tahu dan kenal saya? Seberapa lama Anda bisa mengenal saya? Berarti Berarti kenal banget sama Vicky ya? Oke Vicky Siapa menurut Vicky? Mungkin Salah satu Mama dari anak-anak aku Coba Kita langsung lihat ya Benar atau tidak Salah satu mama dari anak-anak Vicky ya 3, 2, 1 Boleh dibuka Eh Oma Oma Salim salim Oma Tinggal sama Oma ya Tinggal sama Oma ya Hmm Ya Oma boleh dibuka dulu Jubahnya Jubahnya ribet Ini Ini Bukan ya Tadi pagi Pamitan nyari baju lebaran Udah ada disini Alhamdulillah Maaf ya ma Maaf Ma Ma Ya Doa dari mama Untuk Vicky apa sih ma? Doa dari mama Pastinya Tidak kurang-kurang ya Mama selalu mendoakan Vicky yang terbaik Siap malam Setiap apa sholat Mama pasti berdoa untuk Vicky Ya Vicky ya Kita minta yang terbaik ya Untuk semua Anak-anak Vicky Ya Kalau yang terbaik itu Lebih dari segalanya Begitu Ruben Jadi Mama ini salah satu yang gak pernah berhenti Terus selalu mendampil Vicky Selalu Selalu mendoakan Vicky Vicky Ada yang gak ya Vicky ingin ungkapin terima kasih ke mama Yang pasti Dulu aku lahir dari mama Sekarang aku udah besar Iya Terima kasih atas semuanya Walaupun kata-kata terima kasih tidak cukup Untuk apapun seisi dunia ini telah kuberikan buat ibu Itu gak mungkin bisa ada imbalannya Terima kasih jadi mama yang tegak Terima kasih menjadi omah yang selalu melayani cucu-cucunya dengan baik Sekali lagi terima kasih mama I love you ma Masya Allah Barakallah Luar biasa ya Keluarga yang bahagia Ingat Kepada kita semua Bertambahnya umur itu Berarti Allah memberikan kita kesempatan Untuk bisa mengisi waktu lagi Waktu yang diisi adalah memanfaatkan dalam hal-hal yang positif Bukankah kita dianjurkan untuk beramal soleh Bukan hanya beramal soleh Tapi beramal ibadah lah kita Dan bukan itu saja kita dianjurkan untuk menyiapkan bekal kita dengan amal jariah Anak-anak ini adalah jariah Yang telah akan mendapatkan pahala demi pahala Dari atas apa yang beliau lakukan Kita ada andil disitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Orang-orang yang telah meninggalkan dunia ini Mereka akan berkata Ya Allah Seandainya masih ada kesempatan untuk ku hidup kembali Maka aku akan menjadi orang yang baik Aku akan bersedekah Dan aku menjadi orang yang soleh Tapi itu adalah sesuatu yang mustahil Maka Kata Imam Al-Ghazali Selama kita masih hidup di dunia Berarti Allah masih memberikan kita kesempatan Jadi nikmat yang kita syukuri Umur yang kita syukuri Bukan hanya nikmat umur setahun, setahun, setahun Tiap ulang tahun tidak Tapi tiap detik yang Allah berikan kepada kita Itu adalah suatu nikmat yang luar biasa Berarti kita masih diberikan kesempatan Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Yang lebih bermanfaat lagi Karena manusia yang terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya Mereka yang menjaga hubungannya kepada Tuhannya Dan mereka yang menjaga hubungannya sesama manusia Dan manusia yang paling pantas mendapat kebaikan kita Adalah orang terdekat kita yaitu keluarga kita sendiri Maka isilah waktu Dengan kebahagiaan Berbaik sangkala akan hidup Dan kebersamaan keluarga inilah yang paling mahal Inilah yang paling mahal Yang tidak bisa ternilai dengan materi Dari waktu yang kita berikan Jangan pernah tidak berada di sisi anak Ketika anak membutuhkan Amin Ustaz ini melepas rindu mereka kita Kita ajak ke tempat Pas banget ketemu Tidak berada di sisi anak Tidak berada di sisi anak Tidak berada di sisi anak Langkah Pian Saatnya pesen makanan baru buka puasa Hmm Bingung deh Pilih apa ya Menambarnya cuman itu doang lagi Eh buset Diskonnya Gak ada nih Terus ongkirnya mahal bener Asik! Udah pesan nih, tinggal tunggu datang aja makanannya. Eh Kak Anwar, lagi kenapa Kak? Kok kayaknya lagi girang banget sih? Harus girang dong, jangan cemberut aja. Aku tuh ya abis pesan makanan ya pake grape food. Banyak banget pilihan makanannya dan juga kamu tau banyak banget diskonnya. Kamu ngapain disini? Udah order makanan buat buka puasa belum? Dari tadi aku tuh cuma cari makanan terus, tapi aku liat menu-nya itu-itu aja Kak. Udah gitu ya Kak, syok banget ongkos kirimnya mahal banget. Emang pake grape food ada diskonnya? Nah aku kasih tau ya, diskonnya itu bisa sampai Rp150.000 dari tanggal 7 sampai 21 April 2023. Kamu bisa irit tapi tetap makan enak dan banyak banget pilihannya. Aku kasih tau lagi nih ya, udah gitu bisa free ongkir sepuasnya dengan berlangganan paket grape unlimited. Kamu juga bisa bebas pesan apa aja untuk buka puasa sendiri atau bareng sama temen dan juga keluarga. Wah kalau gitu aku order makanan pake grape food aja deh Kak, ajarin dong. Iya seneng, karena kamu yang minta aku ajarin ya. Nih aku ajarin nih. Mana nih ya, tunggu bentar ya. Nih. Nih ya yang pertama kamu buka aplikasi grape kalian ya kan. Terus pilih layanan makanan, udah kan? Terus tinggal klik deh, no minimum order. Oke oke. Pilih restoran kesayangan kamu ya, abis itu tinggal pilih tuh menu apa aja yang mau dipesen. Nah selanjutnya klik tambah ke keranjang. Kalau udah nih liat ya, udah gitu tinggal promo tuh. Iya kan? Diklik tuh. Selanjutnya tinggal kalian pilih promonya. Nah lagi nih liatlah gitu. Terus klik gunakan. Lalu pesen deh. Terakhir tinggal tunggu pesanan kalian dateng. Simpel kan? Untung ada grepot ya Kak Anwar. Jadi gak bosen deh sama makanan yang itu-itu aja. Dan banyak banget diskonnya. Bener. Nah. Nah ini dia. Cepet banget ya Kak. Cepet kan? Nih terima kasih grepot. Cepet kan? Cepet kan? Cepet kan? Cepet kan? Cepet kan? Cepet kan? Cepet kan?